Anggota DPRD Provinsi Jambi, Poprianto, melayangkan intrupsi meminta Gubernur Jambi untuk menyurati presiden terkait krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar. Hal ini sebagai bentuk perlawanan terhadap pembantaian dan aksi kekerasan terhadap Rohingya. Hal tersebut disampaikan dalam sidang paripunna pengambilan keputusan terhadap lima ranperda inisiatif DPRD Provinsi hari ini. Anggota DPRD peraksi Golkar ini mengecam keras tragedi kemanusiaan tersebut. Poprianto meminta pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi menyurati presiden untuk meminta Dota Besar Myanmar di Jakarta dipanggil presiden guna memberikan penjelasan. Sementara itu Gubernur Jambi Zumi Zola mengutuk keras kejadian menimpa masyarakat muslim Rohingya. Zumi Zola berencana pada hari Kamis akan duduk bersama dengan pemuka agama untuk menggelar aksi solidaritas pada Jumat nanti. Ada rencana ya insya Allah hari dan sekaligus saya mengundang pada seluruh masyarakat hari Jumat ini setelah solat Jumat mungkin sekitar jam 2 ya. Kita kumpul untuk jadi nama acaranya adalah doa dan zikir bersama untuk membuat rohingya. Nah gitu ya. Jadi seluruh masyarakat kami undang untuk datang ke sana dan juga nanti ada diapomodir untuk memberikan bantuan. Ya memberikan bantuan. Jadi memang sudah direncanakan oleh kami dan sedang kami konsep dan sebentar lagi nanti kita akan sosialisasikan. Insya Allah besok kepada Rabu sudah. Nama seperti pernyataan dari Bapak Kapolri. Ini bukan masalahnya. Ini masalah antara pemerintahannya dengan etnis yang sedang berkecamuk saat ini. Pemerintahannya. Nah kita mesti hati atas. Bukan masalah agama ini. Bukan. Dan apa namanya. Ini masalah tragedi kemanusiaan. Nah gitu ya. Ada pembakaran segala macam. Tragedi kemanusiaan. Bukan agama. Bukan. Nah jadi kalau pun kita harus. Saya insya Allah hari besok mungkin saya akan kumpulkan untuk mengundang semua tokoh agama, lintas agama. Tokoh masyarakat, lembaga adat untuk bersama-sama. Sri Junia Putri, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton.